Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Terima kasih ya sudah mendukung channel ini Sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Selamat menonton videonya ya guys Baiklah, di video kali ini saya akan bermain game tebak gambar Saya akan melanjutkan level seterusnya ya Jadi sekarang langsung saja kita buka game tebak gambarnya Kita lihat level ini, kita akan mendapatkan soalan yang seperti apa Langsung saja kita klik ayo main Kita lihat, kita akan mengerjakan level 15 lagi ya Jadi hari ini kita akan menyelesaikan misi tebak gambar level 15 Seperti biasa, setiap levelnya itu memiliki 20 soalan Dan untuk saat ini, soalan ke 10 dan soalan ke 20 itu memiliki batas waktu ya Jadi bagi batas waktu, jadi disini kita diminta untuk kecepatan dan ketepatan untuk mencap soalnya Agar bisa menyelesaikan soalan di level 15 Jadi kita harus mengerjakan soalan pertama dulu untuk bisa lanjut ke soalan berikutnya Sekarang langsung saja kita lihat soalan pertamanya itu Kita akan mendapatkan soalan yang seperti apa Jadi ini adalah soalan pertama dari level 15 ya Jadi disini kita diminta untuk merangkai ya Hingga nantinya akan menjadi sebuah jawaban Disini kita bisa melihat ada tanda ya Biasanya untuk di toilet ya Tanda toilet wanita ini pria Dimana huruf dan panahnya ini menandakan ke prianya ya Dimana huruf I nya itu dicoret Kemudian disini ada sangkar ya Sangkar dimana huruf R nya ini dicoret Kemudian disini ada seorang guru Dimana huruf G nya ini dicoret diganti menjadi huruf B Lalu disini ada huruf K Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar Atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari pria ya Dimana huruf I nya dicoret jadi pra Kita gabungkan saja dengan sangkar ya Dimana huruf R nya itu dicoret Kemudian ada guru Dimana huruf G nya itu dicoret jadi diganti jadi buru ya Kita gabungkan dengan huruf K ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Prasangka buruk Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya ya Disini ada terlihat tangan ya Dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi huruf C Lalu disini ada huruf B dan huruf E Lalu disini ada rumah gadang ya Rumah gadang Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar Atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari tangan dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi huruf C ya Jadi jangan Kemudian ada huruf B dan E Kita gabungkan saja dengan rumah gadang ya Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Jangan begadang Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar buaya ya Gambar buaya Kemudian disini ada burung darah Dan disini ada huruf T Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari buaya Kemudian ada burung darah Kita gabungkan saja dengan huruf T ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah buaya darah Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada kompor ya Dimana huruf R nya itu dicoret Lalu disini ada sisir Huruf R nya itu dicoret Dan disini ada huruf C Lalu disini ada gambar air Dan disini ada huruf A Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari kompor Dimana huruf R nya itu dicoret ya Kita gabungkan saja dengan sisir ya Dimana huruf R nya itu dicoret ya Kemudian ada huruf C Kita gabungkan saja dengan air Dan huruf A N ya Jadi tebakan yang coba kita jawab Di gambar ini adalah komposisi cairan Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya ya Disini ada angka ya Dari 0 sampai 9 Jadi ini menunjukkan angka Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi ini menunjukkan angka Lalu disini ada jamur ya Jamur dimana huruf C nya itu dicoret Diganti menjadi huruf R Lalu disini ada huruf K dan A Sekarang langsung saja Coba kita rangkai ya Dari angka atau huruf atau gambar Yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban Atau tebakan yang seperti apa Dari angka Kita gabungkan saja dengan jamur ya Tapi kita hanya mengambil huruf J A nya saja Dimana huruf J nya itu diganti menjadi R ya Jadi R A Lalu masih ada sisa M U R nya Kita gabungkan Kita gabungkan saja dengan huruf K A Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Angkara M U R K Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya Disini ada gambar kutu Dan gambar kutunya ini membentuk huruf B ya Membentuk huruf B Lalu ada disini ada seorang yang sedang di dalam sel ya Atau penjara Kemudian disini ada gambar awan Dimana huruf W nya itu dicoret Diganti menjadi huruf T Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar Yang seling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban Atau tebakan yang seperti apa Dari kutu Kita gabungkan saja dengan huruf B Lalu ada sel ya Kita gabungkan saja dengan awan ya Dimana huruf W nya itu Diganti menjadi T ya Jadi tan Jadi tebakan yang coba kita jawab itu adalah Kutub Selatan Sekarang kita cek Apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya ya Disini terlihat ada seseorang Dan disini ada gas ya Disini kakinya terlihat dia menginjak gas ya Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari injak Kemudian ada gas ya Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Injak gas Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini terlihat ada peta ya Peta Kemudian disini ada kasur Kasur ya Dan disini ada huruf A M nya Kasur Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari gambar atau huruf insul yang berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari peta Kita gabungkan saja dengan kasur ya Tetapi hanya huruf K A nya saja Dan masih ada sisa sur nya ya Kita gabungkan saja dengan huruf A M Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah Petaka suram Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini terlihat ada huruf C dan U Kemudian disini ada terlihat orang ekspresi yang sedang marah ya Ekspresi marah Lalu disini ada nasi Dimana huruf N nya ini dicoret Lalu disini ada huruf A Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban atau tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf C U ya C U Kita gabungkan saja dengan marah ya Tetapi hanya huruf M A nya saja Lalu masih ada sisanya rah Kita gabungkan dengan nasi ya Dimana huruf N nya itu coret jadi asi Kita gabungkan juga dengan huruf A Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah Cuma rahasia Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Ini dengan batas waktu ya Disini terlihat ada seorang nenek Lalu disini ada gambar cinta ya Dimana huruf C nya itu dicoret diganti menjadi huruf M Jadi minta Kemudian disini ada saku Dimana huruf S nya itu dicoret jadi aku Lalu disini ada tangan Dimana huruf T nya itu dicoret diganti menjadi J ya Jadi jangan Lalu disini ada huruf M E ya M E dan disini ada rok Kita gabungkan saja Dan disini ada kok juga ya Kita gabungkan Lalu disini ada orang sedang lari Dimana huruf R nya diganti G ya Jadi lagi Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah Nenek minta aku jangan merokok lagi Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar ya Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada kamera ya Dimana huruf K nya itu dicoret diganti menjadi huruf B Lalu disini ada huruf N Dan disini ada gambar komputer ya Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari kamera dimana huruf K nya itu dicoret diganti menjadi huruf B ya Jadi Pameran Kita gabungkan dengan huruf N nya ya Lalu ada gambar komputer Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah Pameran komputer Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini terlihat ada tembok ya Dimana temboknya ini terlihat ada wajah ya atau muka Wajah atau muka di temboknya ini Sekarang langsung saja coba kita rangkai ya Dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari muka ya Kemudian ada tembok Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah Muka tembok Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada huruf K E ya K E Lalu disini ada profesi seorang ya Seseorang sebagai dokter Kemudian disini ada orang buta ya atau tuna netra Dimana huruf T ini dicoret diganti menjadi huruf K Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari huruf K E ya Kita gabungkan saja dengan dokter Tetapi kita hanya mengambil huruf T-nya ya Atau kata doknya saja Dan masih ada sisa ter-nya ya Dari kata dokter Kita gabungkan saja dengan buta ya Dimana huruf T-nya itu dicoret diganti menjadi K Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah Kedok terbuka Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar obat atau pil ya Kemudian disini ada huruf O, T Lalu disini ada sandal ya Sandal dimana huruf S-nya ini dicoret diganti menjadi huruf H Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari pil Kita gabungkan saja dengan huruf O, T Lalu disitu ada sandal dimana huruf S-nya itu diganti menjadi huruf H ya Jadi handal Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah pilot handal Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar korek ya Gambar korek Kemudian ada huruf S, I Lalu disini ada huruf U Dan disini ada gambar tomat ya Dan huruf I, S Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini Nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa Dari koreksi ya Dari koreksi Dari korek ya Kita gabungkan dengan huruf S, I Jadi koreksi Kemudian ada huruf O Kita gabungkan saja dengan tomat Dan kita gabungkan juga dengan huruf I, S Jadi tebakan yang coba kita jawab di soalan ini adalah koreksi otomatis Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada gambar orang ya Gambar orang Kemudian disini terlihat ada mulutnya itu banyak ya Mulutnya banyak Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau Jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan ya Dari mulut ya Mulutnya itu terlihat ada banyak Jadi kita coba itu Banyak mulut ya Jadi tebakan yang coba kita lihat Kita jawab dari gambar ini itu adalah banyak mulut Sekarang coba kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya ya Disini ada huruf T Lalu ada huruf E Dan panahnya ini menunjukkan tangan ya Tangan kiri ya Tangan kanan ya Tangan kanan ya Panahnya ini menunjukkan tangan kanan Lalu disini ada gambar batik Dimana huruf K ini dicoret diganti menjadi huruf N ya Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf TE Kita gabungkan saja dengan kanan Kemudian ada batik ya Dimana huruf Knya itu diganti menjadi huruf N Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah tekanan batin Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar ya Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada huruf D Lalu disini ada landak ya Dimana huruf Knya itu dicoret Dan disini ada busi Dimana huruf Bnya itu dicoret Diganti menjadi huruf M Lalu disini ada panah ya Menunjukkan bahu Dimana huruf Unya itu dicoret Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar Yang saling berkaitan ini Kira-kira jawaban atau tebakan Seperti apa yang akan kita dapatkan setelah kita merangkainya Dari huruf D Kita gabungkan saja dengan landak ya Dimana huruf Knya itu dicoret Lalu disini ada busi ya Dimana huruf Bnya itu diganti menjadi M Jadi musi Kita gabungkan saja dengan bahu Dimana huruf Unya itu dicoret Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah Dilanda musibah Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya Disini ada huruf L Lalu disini ada tanda kali ya Dimana huruf Lnya itu dicoret Dan disini ada gambar seekor badak Dimana Knya itu dicoret Diganti menjadi huruf N Sekarang langsung saja Coba kita rangkai dari huruf atau gambar Yang saling berkaitan ini Kira-kira tebakan atau jawaban Seperti apa yang akan kita dapatkan Dari huruf L Kita gabungkan saja dengan kali Dimana huruf Lnya itu dicoret ya Kemudian ada badak Dimana huruf Knya diganti menjadi huruf N Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah Lukai badan Sekarang kita cek apakah jawaban Lukai badan ini benar atau tidak Ternyata benar Dan kita akan lanjut ke soalan berikutnya ya Jadi ini adalah soalan terakhir Dengan batas waktu Disini ada huruf P Lalu disini ada orang mimpi Dan N yang kita gabungkan Jadi P Terus mimpi Dan N Lalu disini ada paru Dimana huruf Pnya dicoret Diganti menjadi H Lalu disini ada S Yang kita gabung Jadi harus Kemudian disini ada huruf H Dan disini ada sapi Dimana Snya itu dicoret Diganti menjadi D ya Jadi H Dan P Kemudian disini ada kelinci Dimana huruf Nnya itu dicoret Dan disini ada ikan Dimana huruf Inya itu dicoret Kita gabungkan Jadi Kelicikan Kemudian disini ada harga ya Dimana Hnya itu dicoret Diganti menjadi W ya Jadi warga Jadi warga Kemudian disini ada K Kita gabungkan dengan api Dengan api Dan tali Dan es ya Pemimpin harus hadapi Kelicikan warga kapitalis Dan ternyata benar ya Waktunya juga cukup singkat Di soalan terakhir itu Jadi kita disini diminta Untuk kecepatan Dan ketepatan Dalam menjawab Soalan yang diberikan Agar kita bisa menyelesaikan Misi yang diberikan ya Jadi kita sudah menyelesaikan Semua soalan Di level 15 dengan baik Misi di level 15 Sudah kita selesaikan Dan kita bisa lanjut Ke level Selanjutnya Dan disini kita juga Sudah mendapatkan Ucapan Selamat Kamu sudah berhasil Di level 15 Jadi kita sudah berhasil Di level 15 Dan seperti biasa Di setiap levelnya Di akhir soal Kita akan selalu mendapatkan Kata-kata motivasi Jadi kata-kata motivasi Di level 15 itu adalah Mereka yang berkata buruk Untuk menjatuhkanmu Sebenarnya malah Membuatmu semakin kuat Setiap hari Jadi untuk video Tebak gambar Level 15 nya Cukup sampai disini Terima kasih yang sudah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Terima kasih buat dukungannya Jangan lupa untuk subscribe Like, comment, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya